Ajaan tersepala Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fendi Ateansyah NIM 141-811-33-026 Kelas A Morfologi radio ring Suspristis, maksud itu Beberuntuk, selindris, memanjang Individu jantan berukuran Panjang berkisah antara 8-13,5 mm Dan lebar Antara 0,4-0,8 mm Pada individu jantan berukuran Panjang 23-35 mm Dan lebar 0,6-0,8 mm Memiliki Probiosis yang dikisahkan oleh Daerah Aspinosae menjadi Dua kelompok, dimana Melilingi anterior dan posterior tubuh Tetapi itu terbatas Sisi lateral Betina memiliki posteriornya Jendelung lebih panjang daripada jantan Diklus hidup radio ring Jendelung lebih panjang daripada jantan berkisah Meliliki situ hidup yang kompleks Dibatkan setidaknya dua inang Seekor cacing radio ring Jendelung lebih panjang daripada jantan berkisah Yang masuk ke tukur serangga Insekta yang berwarna hitam Sebagai inang atau huas awal Cacing akan menginfeksi dan membuat serangga sekarat Selain itu Tukur dari serangga yang awalnya hitam Mendadap lebih terang Sehingga mudah dilihat oleh mangsa seperti ikan Saat serangga dimakan oleh ikan Cacing akan keluar dan menginfeksi ikan Serangga hanya sebagai perantara Agar bisa masuk ke inang asli Seperti ikan Katak dan Di dalam tukur ikan Cacing akan berkembang biak Dan telurnya akan terbawa oleh kotoran ikan Dan dari sana Siklus akan berlanjut Mayoritas 62,7% Spesies utama menginfeksi inang Dari habitat perairan Predileksi radio ring juz pristis Biasanya terdapat pada bagian usus dari inang Inang radio ring juz pristis Cacing radio ring juz pristis Dilemukan pada ikan Etheonus alleletratus Dan casuonus lamis Dan juga Lepidopus caudatus Dan juga termasuk ikan Karnivora Telah terinfeksi radio ring juz pristis Hero ring juz salmonis Motrologi Echino ring juz salmonis Jantan berukuran 7-9 mm Sedangkan pada ketina Umumnya lebih panjang dari jantan Dengan ukuran 14-18 mm Bentuk tubuh pipi dan silindris Serta terdapat rongga di dalam tubuhnya Terdapat probiosis pada bagian anterior Yang merupakan Kait-kait sejumlah 26-32 buah Probiosis mempunyai lapisan yang terbanding ganda Kait-kait pada probiosis sangat tajam Dengan akar yang sederhana dan bulat Pada rongga tubuh cacing betina Terdapat telur yang telah matang Mempunyai uterus dan uterin Bel Pada bagian posterior tubuh Siklus hidup Echino ring juz salmonis Melibatkan antropoda sebagai inang antara Di mana perkembangan lapah Berlangsung dari cacing petep rata Atau inang definitif sebagai tempat pematangan cacing Dan proses reproduksi terjadi Telur dilepaskan dari rongga tubuh cacing betina Pada usus dari inang definitif Dan dikeluarkan melalui fesis Ke perairan bebas Telur yang mengandung lapah acantor Dimakan oleh epipod Atau corobium spinocorm Dan berkembang menjadi lapah acantela Kemudian acantela berkembang menjadi sitasan Yang merupakan fase infektif dari cacing Inang definitif yang memakan antropoda Menyebabkan sitasan berkembang dalam tubuh inang definitif Menjadi cacing dewasa Predilepsi Echino ring juz salmonis Predilepsi dari cacing ini adalah Usus ikan Inang Echino ring juz salmonis Intermediate host epipod Seperti monopreia efinis Dan definitive host Seperti koreganus lafreatus hidrogrini Kogtutus cognatus Dan nyok sopalus thomsoni Seperti koreganus lafreatus hidrogrini 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 Seperti koreganus lafreatus hidrogrini